Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan yeay hari Senin lagi guys tidak terasa ya suara tangisan kaisar terdengar begitu memilukan dari istana Permaisuri Permaisuri pun Mayan pun bertanya kenapa Permaisuri melakukan ini dan misalnya seperti ini Permaisuri malah menikmati suara teriakan kaisar dan sangat menghasilkan di malam hari seperti ini Permaisuri pun menjawab kalau dia sering sekali menyiksa dan menyanyikan sepanjang wanita di sepanjang hidupnya jadi jika dia berhutang kaisar harus melunasinya Maywe pun bertanya bagaimana dengan Permaisuri sendiri kenapa dia cuma menjarakan dan menyiksanya alih-alih membunuhnya Permaisuri berlantas bertanya apakah Mayehan cemburu Mayehan terlihat salah tingkah hingga Permaisuri berpikir apakah Mayehan suka sekali di penjara dan siksa setelah tengah malu-malu Mayehan menjawab kalau itu bukan maksud dari bahwa Permaisuri berlantas kalau mungkin Mayehan bisa mencobanya dengan kepolosannya Mayehan terlihat kebingungan sementara Siobe bilang kalau oh dia harus menghentikannya karena nanti gambarnya akan kena sensor dan menjadi mesai Permaisuri membiarkan kaisar lolos bukan karena tujuan dia ingin menguasai tata kekaisaran dengan seluruh sementara itu di istana dingin kaisar mengeluh agar dia keluar dia pun tiba-tiba Permaisuri berdiri di apanya dan bertanya tentang kabar dirinya kaisar pun meminta agar dirinya keluar dan mengaku dirinya salah dia pun memohon kepada Permaisuri 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 lantas meminta kaisar menulis deket kaisaran sesuai dengan isi kertas yang dibawa ada di bawah apa sih Permaisuri dengan begitu dia akan memanfaatkannya tentu saja kaisar berang setelah melihat isi dari kertas yang dibawa Permaisuri karena kaisar sekarang tidak mempunyai syarat untuk penegosiasi dengan Permaisuri Permaisuri pun meninggalkannya terlepas kaisar setuju atau tidak untuk itu meski begitu kaisar masih saja sombong dan tidak melihat pesadar serta sadar diri posisinya yang sekarang dan Permaisuri pun mengeluarkan semua orangnya tentang kaisar tumpah ruang hingga membuat kaisar shock dan akhirnya bersedia menulis deket kaisaran di dalam hati pun masih saja kaisar merencanakan peningkat busuk bagaimanakah rencana kaisar ini berjalan apakah akan terwujud atau tidak mari saya suka bersama di video berikut ini sudah AI sistem chapter 46 eh 47 dan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton